Rassengan merupakan jutsu andalan yang sering dipakai oleh Naruto Uzumaki, Minato Namikaze, hingga Jiraiya dalam serial Naruto. Rassengan mulanya diciptakan oleh Minato Namikaze, Sang Hokage keempat alias ayahnya Naruto. Serangan itu diciptakan oleh Minato setelah terinspirasi oleh jurus Biju Dama yang dimiliki oleh para monster pecahan ekor 10 tersebut. Jutsu ini akhirnya dipopulerkan oleh Naruto setelah menguasainya melalui latihan intensif bersama Jiraiya, dan berbagai wujud dari bola cakra itu pun lahir dari kreativitas Naruto dalam memanipulasi cakranya. Di generasi setelah Naruto ada beberapa shinobi yang menguasai teknik Rassengan yaitu Konohamaru, Boruto dan Kashinkoji yang merupakan kloningan dari Jiraiya. Boruto bahkan mampu menghasilkan varian Rasenna baru hasil kreasinya yang diberi nama Rasengan Uzuhiko. Menariknya Boruto mampu menguasai rangsangan bukan dari ayahnya Naruto ataupun gurunya Konohamaru, melainkan hasil dari latihannya bersama Sasuke Uchiha. Pada awal pelatihannya Sasuke menyadari bahwa Boruto mampu menciptakan Rasengan yang berbeda dari sebelumnya yaitu Rasengan yang mampu menghilang sebelum mengenai targetnya, Rasengan itu pun digunakan oleh Boruto untuk melawan Momoshiki Otsutsuki dan mampu mengelabuinya. Dan kali ini setelah time skip Boruto memperkenapkan varian baru Rasengan yaitu Rasengan Uzuhiko. Teknik ini sangat berbeda dari Rasengan sebelumnya di mana Boruto menjelaskan bahwa Rasengan ini menggunakan cakra planet. Rasengan Uzuhiko bukan Rasengan yang menggunakan cakra dari tubuh biasa. Boruto mengatakan kalau teknik ini membutuhkan cakra planet. Cara mengumpulkannya, Boruto harus menapakan kedua kakinya di bumi dan dalam prosesnya dia menyerap cakra dari rotasi planet bumi untuk memperkuat Rasengan Uzuhiko. Semakin lama Boruto menapak ke bumi dan menyerap cakra planet maka semakin kuat serangan Rasengan Uzuhiko tersebut. Cakra planet bukanlah cakra alam yang digunakan dalam Sagemode. Saat menggunakan Sagemode atau Senjutsu, penggunanya akan mengumpulan cakra alam yang berada di bumi dan sekitarnya. Sudah dikonfirmasi di website resmi data base serial Naruto Boruto kalau Boruto menyebut cakra planet, tapi ini jenis cakra yang berbeda dengan cakra alam yang digunakan dalam Sagemode. Setelah itu sebuah pusaran akan muncul di tubuh Boruto dan bisa dipindahkan ke targetnya. Setelah menyerap cakra planet dalam jumlah tertentu, maka pusaran cakra ini akan terlihat berputar dari kaki Boruto lalu ke bagian tubuhnya. Boruto menggunakan pusaran ini sebagai bahan pembentukan Rasengan, lalu kemudian dia bisa memindahkan pusaran ini untuk menyerang targetnya. Dengan kekuatan penuh, Boruto memasukkan pusaran ini ke tubuh targetnya dan berputar dengan brutal, menghancurkannya. Seperti Rasengan biasa yang merupakan pusaran dan cakra yang berputar, Uzuhiko pun demikian namun menggunakan cakra planet yang punya rotasi kuat dan bisa Boruto kendalikan. Pengendaliannya termasuk memasukkan rotasi cakra planet ini ke tubuh targetnya. Saat Boruto menyerang Hidari dengan Uzuhiko kekuatan penuh, tidak ada bola spiral yang muncul, Boruto hanya memegang dada Hidari, ini proses Boruto memasukkan cakra planet ke tubuh Hidari. Setelahnya, cakra planet ini akan berotasi dengan brutal dari dalam dan luar tubuh targetnya. Inilah sebab kenapa tubuh bagian bawah Hidari hancur. Terima kasih telah menonton!